Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Suka ngejeng dulur-dulur, selamat pagi Semoga hari ini menjadi berkah buat kita Semuanya dan apapun yang kita lakukan Semoga diberikan iman oleh Tuhan yang mahasiswa Pada pagi hari ini dulur-dulur Kembali ke segmen sharing bersama Bima ANF dan kali ini Man ingin mengajak dulur-dulur semua Untuk membahas permasalahan yang menjadi Pembahasan hangat terutama dari Dulur-dulur kita pencak silat di Jawa Timur ya, jadi kemarin Ada ultimatum dari Pemprov berarti ya Intinya disini adalah himbawan Untuk menghancurkan tubuh-tubuh Pencak silat yang ada di Jawa Timur Dulur-dulur, nah ini sebelum Bima ANF lanjut ke pembahasan berikutnya Disini man, mohon maaf ya Dulur-dulur Tidak bisa membuat video seperti biasanya Karena ini sambil ngomong Senang melayu-melayu ano? Oke, kemarin kita sudah membuat video Mengenai berita tersebut ya Dulur-dulur Yang dimana Bima ANF memberikan Contoh 5 kerugian Yang akan dialami apabila tubuh-tubuh pencak silat Anah pemerintah Jadi disini mungkin kita akan memberikan contohnya Dulur-dulur Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasannya Disini man, mohon maaf kenalkan ya Dulur-dulur Ini adalah rayon pesanggeran Tempat latihannya seperti ini Kalau pagi kondisinya seperti ini Jadi ini adalah gang buntu Dan ini kebetulan depannya komplek-komplek Kalau pagi digunakan parkiran seperti ini Kalau malam kan gak ada mobil Jadi ya bisa dipakai buat latihan Oke Dan ini adalah banner yang dibuat Di sebut saja tanah interkon dulu-dulur Ini nama PT-nya yang punya tanah ini PT Interkon Nah Banner ini Kalau suatu saat PT Interkon butuh Atau ingin mempergunakan tanah ini Ya wes, kita berarti harus legowo Gambar yang besar kita buat susah-susah ini Harus digusur Sama seperti Tanah pemerintah ya kan Yang dibangun tugu Jadi statusnya disitu itu hak guna Atau hak pakai Dulur-dulur Kita hanya bisa menggunakan saja Karena kita sudah dapat izin Dan kita hanya berhak untuk menggunakan saja Atau memakai saja Tapi kita tidak berhak untuk memiliki Tidak berhak untuk memiliki Tapi boleh Sama seperti tanah pemerintah Yang ada di jalan-jalan Yang dibangun tugu-tugu pencaksilat dulur-dulur Apabila tanah tersebut adalah tanah pemerintah Ya Pemerintah berhak Berhak untuk menggusur tugu tersebut Berbeda dengan tugu yang dibangun di depan rumah Yang tanahnya itu adalah tanah milik pribadi Oke Dulur-dulur, jadi kita sudah sampai di kediamannya Mas Hendra Depan sini ada tugu PST-nya kan Depan sana dipasang tugu kan Yang tidak ada tugu di depan rumah Aku tidak ada tugu di depan rumah Karena itu tidak ada tugu dari teman rumah Maka atau tidak ada tugu di depan rumah Entah sekalipun karena Di rumah sendiri Oke jadi itu adalah sedikit Pembahasan kita mengenai Tugu yang Rencananya katanya akan digusur ya dulur-dulur Yang jelas doa kita bersama Semoga apapun yang terjadi Jangan sampai Ada gegeran lah Atau pertumpahan darah Seperti misalnya dulur kita dengan Satpol PP ya Jangan sampai lah Oke dulur-duluku terima kasih sudah menonton video Terima kasih sudah menonton video